Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami Sebelum itu saya ingin membuatkan diri Nama saya Novali Pajani Dari kelas 10 RPL 2 Absen 29 Nama saya Abu Satyadiyananda Dari kelas 10 RPL 2 Absen 1 Perkenalkan nama saya Krishna Unil Didi Saya Absen 21 Dari kelas 10 RPL 2 Perkenalkan nama saya Lintang Muhammad Didi Dari kelas 10 RPL 2 Absen 22 Di sini saya akan mempresentasikan operator Bitwise Di sini saya menggunakan tibadata INT Dengan variabel A, B, dan hasil Saya dimulakan scanner Bitwise Sama dengan newsscanner, system.in Untuk user mengimportkan angka Saya menggunakan system Orpin Untuk menampilkan A sama dengan Dan A sama dengan Bitwise.inx.int Untuk menampilkan angka yang diimportkan user Begitu juga dengan yang di bawahnya Nah, operator Bitwise.inx.uanx. Appen Nah, disini saya mengusulkan angka A sama dengan 8 dan B sama dengan 6 Maka hasil dari A dan B sama dengan 0 Kenapa? Karena N adalah jika kedua bit yang dioperasikan adalah 1, maka hasilnya 1 Jika salah satu atau kedua bit adalah 0, maka hasilnya 0 Nah, disini N sama dengan 0, 0, 0 Terus kita tambahkan menjadi 0 Selanjutnya, hasil dari A or B adalah or sendiri Jika kedua bit yang dioperasikan adalah 0, maka hasilnya 0 Jika salah satu atau kedua bit adalah 1, maka hasilnya 1 Disini kita menunjukkan 1, 1, 0 Nah, disini kita 1, 1, 0 ini binar dari 14 Selanjutnya, kita masuk node A sama dengan 8 8 ini lalu ditambahkan dengan 1 sama dengan 9 Setelah itu, nilainya diubah menjadi 9 Setelah itu, kita masuk ke A, export B sama dengan 1, 1, 0 Nah, export sendiri adalah jika kedua bit yang dioperasikan nilainya berbeda, maka hasilnya 1 Jika kedua bit nilainya sama, maka hasilnya 0 Nah, disini hasilnya adalah 1, 1, 0 Nah, export 1, 0 binar dari 14 Nah, selanjutnya kita masuk ke A, shift right 1 Nah, A sama dengan, saya masukkan A sama dengan 8 Dan binarnya adalah, diubah menjadi binar menjadi 1000 Dan angka 1 digeser ke kanan sebanyak 1 kali Sebelah dengan 0, 100 Nah, 61 sendiri binar dari 4 Selanjutnya, kita masuk ke A, shift left 2 Dengan A sama dengan depan Dibah menjadi binar sama dengan 1000 Dan angka 1 ini digeser ke diri sebanyak 2 kali Menjadi 100 ribu 100 ribu ini binar dari 32 Sekian penjelasan saya Terima kasih Oke, lalu lanjut untuk operasi unary Disini kami menetapkan tipe data Vinteger dengan variable A Lalu scanner Untuk user memasukkan nilai kepada variable A Sesuai yang diinginkan oleh user tersebut Lalu pada operasi yang dinamakan prefix increment Di mana akan menambah sebanyak 1 Pada nilai di dalam variable A Lalu ada prefix diagram Yaitu mengurangi sebanyak 1 Nilai dari variable A Untuk operasi ini Akan seperti itu Disini saya akan memasukkan nilai jinggilan Lalu jika 9 Dilakukan operasi prefix increment Maka hasilnya adalah 10 Lalu variable A nilainya akan diperbarui menjadi 10 Dan jika dilakukan operasi prefix increment Maka nilainya akan menjadi 9 kembali Sekian untuk operasi unary Dan disini saya akan menjelaskan tentang operator logika Pertama kami menetapkan integer Sebagai tipe data Lalu ada variable A, B, C, D Di mana variable B sampai ID Sudah kami tetapkan nilainya Yaitu B sama dengan 7 C sama dengan 10 D sama dengan 9 Lalu ada scanner Untuk tempat user Mengasukkan input yang diinginkannya Lalu part kami dengan Banding.next In juga adalah tempat Untuk memasukkan nilai yang diinginkannya Lalu ada operasi logikanya Lalu ada operasi logikanya Dan disini kami membandingkan A lebih besar dari B Dan C lebih besar dari D Yang kedua operasi Atau Kami membandingkan A lebih besar dari B Atau C lebih besar dari D Lalu ada operasi tidak lebih besar Disini kami menggunakan A tidak lebih besar dari B Ini saya akan membandingkan Saya akan membandingkan nilai Lalu hasil Protor logika yang pertama Yaitu dan Adalah true Karena A lebih besar dari B adalah true Dan C lebih besar dari D adalah true Yang kedua adalah Operasi Tartu Hasilnya juga true Karena A Yaitu 11 Lebih besar dari B Dan C Juga lebih besar dari D Sedangkan Untuk operator yang terakhir A tidak sama dengan B Hasilnya adalah False Maksudnya ya A tidak lebih besar dari B Hasilnya false Karena dengan hasilnya di pan Jadi Jika Hasilnya true Makan akan ditampilkan False pada output Seperti itu Selain untuk operator logika Saya disini ingin mempersatisikan Operator Pembanding Saya menggunakan tiba data INT Dengan variable A dan B Disini saya menggunakan scanner Banding Sama dengan scanner Sistem Tid Dot Int Untuk User mengimputkan angkanya Disini saya memakai sistem Outprint Untuk menemilkan Masukan A Sama dengan Nah A sama dengan Banding Tid Next INT Ini untuk Menampilkan angka Inputan user Beset Sama juga Dengan Sistem Outprint Masukan B Dan B Sama dengan Banding Detik Next INT Nah disini Untuk Operator Pembanding Ada Permandingan A Sama dengan B Permandingan A Tidak sama dengan B Permandingan A Lebih dari B Dan Permandingan A Kurang dari B Permandingan A Lebih dari Sama dengan B Permandingan A Kurang dari Sama dengan B Disini saya Memaksikan angka A Sama dengan 8 Dan angka B Sama dengan 7 Nah Hasil permandingan A Sama dengan B Adalah False Atau salah Hasil permandingan A Tidak sama dengan B Padahal true atau benar Permandingan A Lebih dari B Adalah true Permandingan A Kurang dari B Adalah false Hasil permandingan A Lebih dari Sama dengan B Adalah true Hasil permandingan A Kurang dari Sama dengan B Adalah false Disini saya akan Memasukkan operator penugasan Yang pertama Saya masukkan Tipe jadwal integer Lalu variable nya angka Lalu scanner Input user Terus Sistem outprint Untuk memasukkan nilainya Lalu saya Pakai sistem outprint learn Untuk operasi bilangannya Angka Ditambah sama dengan 5 Angka Dikurangi sama dengan 5 Angka Dikali sama dengan 5 Angka Dibagi sama dengan 5 Angka Modulus sama dengan 5 Lalu output nya Saya masukkan Angka 5 Disini bisa dilihat 5 ditambah 5 sama dengan 10 10 dikurangi 5 sama dengan 5 5 dikali 5 sama dengan 25 25 dibagi 5 sama dengan 5 5 modulus 5 sama dengan 0 Disini saya akan menjelaskan Operator aritematika Ketama-tama saya akan Masukkan Tipe data Yaitu double Lalu variable A B Kurang Tambah Bagi Kali Dan modulus Nah dibawahnya ada scanner Lumus sama dengan Scanner Sistem Doting Untuk User untuk Menginputkan angkanya Lalu dibawahnya lagi Ada sistem outprint Bilangan A A sama dengan Lumus Dot next double Dibawahnya juga Ada sistem Outprint Bilangan B B sama dengan Lumus Dot next double Nah Untuk Operasinya Ada kurang Sama dengan A kurangi B Lalu ada sistem Outprint Pengurangan Sama dengan Plus kurang Lalu yang kedua Ada tambah Yaitu A Tambah B Sama dengan Sistem outprint Lent Pertambahan Plus Tambah Yang ketiga Ada kali A kali B Sistem outprint Lent perkalian Plus kali Yang keempat Ada bagi A bagi B Sistem outprint Lent pembagian Plus bagi Dan yang terakhir Ada modulus A Modulus B Sistem outprint Modulus Plus B Nah kita run Misalnya saya akan Masukkan 9 Untuk bilangan A Dan untuk bilangan B Saya akan masukkan 7 Nah hasilnya akan Seperti ini 9 dikurangi 7 Maka hasilnya 2 Lalu 9 Tambah 7 Maka hasilnya Akan menjadi 6 Perkalian 9 Kali 7 Sama dengan 63 Pembagian 9 Bagi 7 Sama dengan 1,2 Sekian Dan modulus 9 Modulus 7 Adalah 2.0 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih